Informasi pertama, Saudara Polres Pelabuhan Belawan menangkap komplotan pemalsu data prakerja. Para pelaku memanipulasi KTP ratusan warga dan kemudian melakukan pencairan dana prakerja. Dalam kasus ini terdapat enam pelaku yang ditangkap pihak kepolisian. Mereka ditangkap di sebuah rumah yang berada di Kota Medan. Para pelaku yang terbilang masih muda setidaknya telah melakukan tindak kejahatan ini selama tiga bulan terakhir. Modusnya, para pelaku memalsukan data kartu tanda penduduk warga dengan merubah foto dan data diri. Namun pelaku tetap memakai nomor induk kependudukan yang asli. Data KTP warga yang dimanipulasi kemudian didaftarkan ke situs prakerja dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Sedikitnya selama tiga bulan terakhir melakukan pemalsuan data, para pelaku telah berhasil merauk keuntungan sebesar 75 juta rupiah. Dari para pelaku, polisi menyita sejumlah laptop dan puluhan telepon genggam yang digunakan untuk memanipulasi dan registrasi ke situs prakerja. Selain itu, pihak kepolisian juga menyita ratusan kartu seluler serta fotokopi KTP palsu. Nah, jadi supaya kegiatan ini tidak mudah terlacak, mereka sengaja menggunakan aplikasi OVO. Jadi dana-dana itu semua dimasukkan ke aplikasi OVO. Walaupun sebenarnya bisa menggunakan bank konvensional, rekening bank konvensional, tetapi mereka sengaja menggunakan OVO dan kartu-kartu mereka menggunakan kartu-kartu eksis. Para pelaku yang ditangkap dalam kasus ini kini terancam akan dipenjara selama lebih dari lima tahun.